Viral di TikTok sosok seorang gadis penghafal Kitab Suci Al-Quran. Uniknya, gadis ini wajib setor hafalan ke ibundanya sebelum pergi bermain bersama teman-teman. Sosok gadis ini awalnya terungkap dalam video akun TikTok at Awnia Zulfa. Gak boleh main kalau belum setor hafalan ke ibu, bunyi tulisan dalam video itu. Kemudian, terekamlah sang gadis membaca ayat Al-Quran di sela-sela ia bermain. Hingga artikel ini terbit, video tersebut ditonton 2,9 juta orang di TikTok. Warganet pun memuji sosok gadis dan ibunya tersebut. Ibunya bisa saya contoh, komentar at sableng garis bawah 12345. Keren banget besti, tulis akeong garis bawah Indo-Fudis. Jarang temuin gadis seperti ini. Dot dan ibu yang hebat, komentar at zilof23. Di konfirmasi tribunews.com, nama asli gadis penghafal Al-Quran itu bernama Awnia Zulfa atau disapa Awnia, 23, asal Pati, Jawa Tengah. Sementara ibunya bernama Maria Ulfa. Awnia mengatakan kewajiban setor hafalan kepada sang ibu memang dilakukan setiap harinya. Dikatakannya, tantangan untuk menghafal ayat Al-Quran adalah ketika seseorang itu mudah lupa. Untuk itu, ia perlu menjaga hafalan Al-Qurannya dengan metode muroja'ah. Untuk menghindari lupa kita perlu yang namanya muroja'ah itu mengulang-ulang apa yang sudah kita hafal, ucap Awnia saat dihubungi, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!